Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan pergi ke kampung yang sangat indah. Namanya adalah Kampung Cinotod. Notod? Apa artinya Notod ya? Anda penasaran? Simak saja videonya sampai selesai. Dan jangan di skip sedikit pun, supaya Anda bisa melihat keindahan alam di kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangus ada ya na oge para penggemar channel Tadabur Alam TV, wirujeng tepang desa reng ua dina acara sahabat desa. Kawan-kawanku, Anda dapat melihat bagaimanakah keindahan alam yang ada di desa ini. Ini namanya adalah Kampung Cinotod. Masih masuk ke daerah Tanjung Sari Kecamatan Raja Desa. Alam yang begitu indah, udara sangat segar, dedaunan yang hijau, dan nampak di sini itu padi mulai tumbuh. Inilah alam Indonesia yang sangat kita cintai. Negeri subur aman dan damai dapat kita nikmati bersama. Dan ini adalah merupakan piknik atau tamasya yang gratis, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Yuk kita perhatikan pemandangan alam yang berada di sekitarnya. Dan jangan lupa Anda untuk menonton video ini sampai selesai. Yuk kita lanjutkan. Kita turun dulu ke sebelah sini, kawan-kawan. Barangkali saya bisa bertemu dengan orang yang bekerja di sawah. Karena ini memang pelatarannya sangat indah ya ke sebelah sana. Ini ada saung kawan-kawan ya. Saung buat ngasok. Jadi kalau kita ngasok di sini enak sekali. Hari ini habis bekerja ya. Buka timbal. Yuk kita lanjutkan perjalanannya ke sebelah sini kawan-kawan. Sengaja, prog kali ini saya melihat alam saja ya. Bening sekali air ini ya. Nah, ke sini kawan-kawan. Itu indah sekali. Assalamualaikum. Tuh, bapak nuju. Enjing keneh, terus dia di sawah ya. Hapun tan abin ujung ngedamal video di lemburan. Palih dia pelawan saya ya. Mohon. Nyalir abadi damal, nak. Alhamdulillah. Iya bahan pisahin, Pak, ya. Ya. Datang, iya mah ada benten ya, tuh. Blok-blokan. Nah, saya ini gak kena ngabayuan. Luka. Mudah-mudahan. Pak, hari ini lebak naun namina, Pak. Kipa Malayan. Atau Kipa Malayan mau berkaramat, Kang. Kipa Malayan. Si? Cinoton. Cinoton. Cinoton kalau ke desa mana, Kang? Tanjung Sari. Tanjung Sari keneh? Iya. Oh, Tanjung Sari, nyak. Tadi yang nama. Kita jalan dulu, kawan-kawan, ke sebelah sini ya. Jalannya sepi sekali ya. Inilah perjalanan orang-orang kalau berangkat pergi ke sawah. Suasana di pagi hari ini memang begitu cerah. Kebetulan tiap hari diguyur hujan ya. Tapi, sekarang mumpung masih pagi ya. Entah kalau siang nanti ya. Nah, ke sini teman-teman. Indah sekali ya. Kita pandang sebelah sana. Nah, ini namanya bukan helikopter ini. Ini namanya tampian, kawan-kawan. Ini saung yang sangat indah sekali ya. Asik ya kalau kita istirahat dulu di sini ya. Namanya ini tajuk ya. Tajuk bisa tempat istirahat. Juga bisa tempat untuk sholat ya. Nah, coba lihat teman-teman. Ini ke sini ya. Nah, airnya sangat cepat nih sekali ya. Yuk kita kembali, kawan-kawan. Luar biasa pemandangan ke sana itu sangat nyaman kelihatannya. Dan di sana itu ada saung juga tuh. Saung sawah. Nah, kita jalan dulu ke sana ya teman-teman. Di sana itu ada orang. Nah, kita kembali lagi melihat saung sawah teman-teman. Wah, as pisan ya. Istirahat di sini dulu. Dan kalau kita berjalan ke sana masih banyak saung-saung yang lain tuh. Untuk ngasok ya. Oh, hapun tan. Hapun tan ya. Ya, tapi pandang juga ada malpidi ya. Di lemburan. Abi mah purah sabak lembur. Ya, jantan alhamdulillah. Dagi ke dia. Kalau harusan kau tinggal diri itu. Saya pemandangan anak. Ini apa. Tapi pangrumah san. Pangrumah san. Cilungsi rancah. Pangrumah san. Wah, karena ya. Aduh. Pulang. Tanes ngajukan naon. Kan gak karena video youtube begini. Pak itu. Ayo, alhamdulillah di desa-nya. Ya, lembur naon, Pak. Menama itu. sinotode sinotode tanjung sari lena blok sinotode itu mengkoli ke Tanjung Sari untuk mereka ditengah Raja Desa duitnya Oh desa Tanyum Sari Tanya sampai tidur itu tuh ngelangkungan Cina karena tetap karyaka-karyaka binyuhunkan Widina di candak gambarnya polidenya Assalamualaikum kita jalan lagi ke sebelah sini teman-teman Anda jangan berhenti menonton kawan-kawan karena disana itu tuh ada pemandangan yang sangat indah kita jalan dulu ke sebelah sana ya jalan pematang yang kecil ini tapi saya sudah minta izin masyarakat sini ya takut-takutnya terlewati ya galangan batur bisa rusak tapi ternyata ini boleh katanya dilewati ini sebenarnya sudah agak siang kawan-kawan mungkin lebih dari jam 8 ya kayaknya jam 9an lah tapi karena udara di pagi hari ini sedang sejuk ya jadi bisa kita melihat pemandangan seperti suasana pagi wah ini banyak selang-selang ya mungkin ini kemasyarakat ya indahnya luar biasa kawan-kawan sampai-sampai mata saya melotot terus nih teman-teman sebab ini nonjauh dari sebelah sana saya lihat ini sangat indah ya daerah sini itu karena kan akses jalan agak sulit jadi saya tidak bisa meneruskan perjalanannya wow luas sekali ya pesawahannya ya jernih sekali ya kita jalan dulu ke sebelah sini kawan-kawan disini juga ada saung ya tapi sudah agak rusak sama kolam yang kecil yang terkesima saya melihat pemandangan sebelah sana kawan-kawan tuh tapi apa akses jalan masih bisa dilalui atau tidak nah ini saung buat nyanghe kawan-kawan saya penasaran melihat saung sebelah sana kawan-kawan terlampaknya dari kejauhan sangat maaf sekali ya yuk kita ke sini nah alah ini kawan-kawan lupanya ini kalau ke perkampungan sangat jauh ya walaupun sawah seperti ini nah ini kawan-kawan yang saya tadi idam-idamkan dari kejauhan inilah ya yang saya pandang oh tapi ininya balongnya lagi saat ya perjalanan jauh dari sana kawan-kawan tuh sudah beberapa saung saya lewati ya rupanya jauh mata memandang ke sana masih jauh ya inilah kekayaan alam Indonesia kita balik aja yuk orang yang untuk mengelari naik di sawah atau jalan untuk ke masyarakat tuh lihat anak-anak ke sebelah sana nah jadi kita akan pergi ke cek dam ya entah kenapa dinamakan cek dam ya tapi kalau kita dengar menurut perkiraan saya cek dam itu adalah saya nge-recek di dam ya air yang sedikit dikumpulkan nanti jadi bagus nah ini cabut sekali perjalanannya mampai jalan satapak seperti ini nah jauh sekali ya perjalanannya pantesan kawan-kawan disini itu jadi sumber air karena memang berada di sebelah agak gunung ya agak pasir ya kesini belum ada akses jalan tapi rupanya suka dipakai main untuk anak-anak ya jadi cek damnya itu sebelah sana katanya kawan-kawan jadi saya malas ya gak sampai ya salah ternyata kawan-kawan saya kalau disatukan ini jalan entah berapa kilometer ya inilah suka duka seorang itu berperkampungan ya kayaknya seperti ini akhirnya saya kembali lagi ke jalan terima kasih atas segala perhatian bila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh